Warga Alambarajo, Kota Jambi menjadi korban 6 orang debt collector yang merampas mobilnya dengan paksa. Atas kejadian tersebut, korban pun telah melapor ke SPKT Polda Jambi pada selasa malam 30 April 2024. Dikatakan oleh ayah korban, Dr. M. Azri, kejadian itu terjadi di kawasan parkiran Malwe TC, Kota Jambi. Pada selasa 30 April 2024, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan orang tua korban, mobil yang dibawa anaknya ini dirampas secara paksa oleh debt collector yang diduga berasal dari perusahaan BFI. Hal ini berdasarkan pengakuan pelaku. Kepada reporter Jack TV, Dr. M. Azri selaku orang tua korban menjelaskan kronologis kejadian itu. Dikatakannya saat itu anaknya atau korban hendak pulang dari mal. Sesampai di parkiran, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba ada enam orang yang tidak dikenal berbandang kekar atau diduga pelaku menghadang korban. Saat korban hendak memasuki mobil, keenam pelaku itu langsung mendekati sehingga korban tidak dapat menyalakan mobilnya lantaran kunci mobil dirampas oleh salah satu pelaku dan langsung mengambil alih kemudi mobil dengan posisi korban dihimpit kedua pelaku di kursi belaka. Berasa cemas dengan persoalan itu, si korban pada saat itu sempat menghubungi ayahnya. Dalam percakapan itu, korban menjelaskan bahwa diduga ada dari pihak dising yang ingin menarik mobil miliknya. Sesaat sekitar satu jam menunggu di rumah, pelaku yang tampak membawa surat tugas itu tak kunjung data, melainkan langsung membawa korban menuju kantor BFI yang berada di Simpangkawat, Kota Jambi. Di BFI, kata Azri, korban diarahkan ke lantai dua yang dikawal oleh salah satu pelaku yang tidak dikenalnya. Di sana anaknya diberikan selombar berita acara yang telah ditandatangani. Namun yang aneh, lanjutnya, tandatangan anaknya telah dibubuhi. Meskipun anaknya itu tidak pernah menandatangani, yang menurut Azri, ini merupakan pemalsuan dokumen. Atas peristiwa itu, korban didampingi orang tuanya telah membuat laporan ke SPKT Pulda Jambi yang tertuang dengan nomor LP, Garing B, Garing 116, Garing 4 Romawi, Garing 2024, Garing SPKT, Garing Pulda Jambi ditandatangani oleh Kompol M. Jalaluddin tertanggal 30 April 2024. Ada pun di antara ke-6 pelaku, dua pelaku diketahui berinisial S dan EB. Kedua nama pelaku itu didapatkan saat korban ditanyai di kantor BFI. Orang tua korban berharap atas laporan itu, pihak Pulda Jambi dapat segera menyelesaikan persoalan ini. Terkait dengan laporan kita ke SPKT Pulda, itu kasus perampasan keniraan roda 4 yang dilakukan oleh pihak elang ya, dari internal, dari DFI, itu kan yang terjadi pada jam 15.30 di depan perkiran, di depan WTC di Pasar Jambi ya. Nah, kebetulan anak saya, atas nama David, itu kan perkir kendaraan di sana. Begitu dia memasuki mobil, ternyata itu sudah dikepung ya. Sudah dikepung oleh beberapa orang, disikap di sana, dikepung, sehingga anak saya tidak bisa mengunduk ke mobil. Nah, sehingga secara paksa, kunjung-kunjung dirampas, sudah itu dua orang dari pelaku itu langsung masuk ke mobil. Nah, kemudian, saya ditelepon oleh anak saya, bahwa ada dari pihak lesing persoalan mobil. Nah, saya coba komunikasi melalui telpon, waktu itu di rumah, saya bilang, anak harus ke rumah. Nah, silakan ke rumah, nanti kita selesaikan di rumah. Nah, saya tunggu satu jam, ternyata tidak ada muncul. Nah, akhirnya saya susul ke BIF di Sipangkawat ya, BIF Sipangkawat. Ternyata kenderaan tidak ada lagi di sana. Anak saya ternyata ditinggalkan di sana. Nah, itu. Nah, sehingga kita membuat laporan ke SPK PKT Polda Jambi.